Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mr. Aans Sahabat Guru Indonesia Kali ini kita akan belajar bersama Bagaimana caranya mengalihkan Kepemilikan akun Google Classroom Atau sebagai contoh misalnya Di tahun ajaran kemarin kita Saya sebagai wali kelas Di kelas 3A Tetapi di tahun ajaran baru Anak-anak kelas 3A sudah naik kelas 4A Sedangkan saya bukan wali kelas Di kelas 4A tersebut Lalu bagaimana caranya Apakah guru kelas 4 yang baru Atau wali kelas itu membuat Google Classroom yang baru Ya bisa saja seperti itu Tapi itu memakan waktu yang lebih lama Kita harus membuat Google Classroom yang baru Kita juga harus mengundang orang tua untuk masuk lagi menjadi peserta Menjadi siswa Kita juga harus mengundang guru-guru yang lama untuk masuk ke akun baru Jadi sepertinya itu akan menambah tenaga dan kurang efesien Ada cara yang lebih efesien Bagaimana cara mengalihkan kepemilikan akun kita kepada orang lain Atau bagaimana cara mengalihkan posisi kita sebagai wali kelas Pemilik akun kepada guru yang lain Mau tahu caranya Oke kita lanjut Belum dilanjut Belum dilanjut Yuk like dulu Subscribe Klik loncengnya Terima kasih Nah teman-teman semuanya Tentu saja caranya yang pertama adalah Kita masuk ke Google Classroom terlebih dahulu Ini beberapa Google Classroom yang saya miliki Saya kebetulan mengajar di 6 kelas Ada kelas 5, kelas 2, kelas 3 Dan beberapa akun Google Classroom yang lainnya Nah saya contohkan ini adalah posisi kepemilikan akun saya Nanti akan kita bandingkan kita sebagai pemilik dengan kita sebagai pendatang atau sebagai guru yang diundang Ini adalah posisi kita sebagai pemilik akun Sebagai pemilik akun Dan ini posisi kita sebagai pendatang Sama-sama kita people Kita klik people ya Atau orang Dan ini adalah guru-guru yang masuk di Google Classroom Nah Ini saya sebagai admin Ketika kita mengklik salah satu guru Dengan klik titik 3 ini Maka pilihannya ada 3 Ada email Ada remove Ada make Make class owner Atau memindahkan ke pemilikan kelas Tapi kalau kita sebagai pendatang Kita tidak bisa melakukan seperti itu Ini posisi saya sebagai pendatang Yang masuk hanya email dan remove Ada satu yang hilang yaitu mengalihkan kepemilikan Nah kembali ke sini Jadi teman-teman semuanya bagaimana cara mengalihkan kepemilikan itu Yang pertama kita buka dulu Google Classroom kita Pastikan yang kita buka adalah Google Classroom Di mana kita berposisi sebagai pemilik Setelah itu kita pilih people ya Kalau yang berbahasa Indonesia ya Orang Di sini ada dua Ada yang berposisi sebagai teachers Ada students Ada yang sebagai guru Sebagai siswa Misalnya Saya pemilik akun ini mau mengalihkan kepada Dede Wahyudi misalnya Bagaimana caranya Langsung saja klik Dede Wahyudi Ya titik 3 Kemudian klik Make Class Owner Nah jadi Untuk selanjutnya Yang bisa mengalihkan ke guru yang lain adalah Dede Wahyudi Saya tidak bisa lagi mengalihkan ke Yang lainnya Kenapa? Karena Kelas ini sudah dipindah tangankan kepada Guru yang baru atau guru yang lainnya Begitu juga Efeknya adalah Drive-nya yang digunakan atau yang dipakai adalah Drive-nya Dede Wahyudi Nah Jadi Sangat mudah ya teman-teman Bagaimana cara kita mengalihkan Kepemilikan Atau posisi wali kelas kepada Orang yang lainnya Setelah Kepemilikan berpindah Atau kelasnya berpindah Atau wali kelasnya berpindah Tentunya kita juga Merubah Nama kelas Atau nama guru Atau deskripsinya Bagaimana cara merubah nama kelas Dan yang lainnya Kita langsung saja menuju ke gambar setting Atau roda ini ya Gambar roda Kemudian di klik Nah setelah itu disini ada kelas details Kita bisa merubahnya Misalnya kita ubah menjadi kelas 6 ya Kelas 6 Ini kita kosongkan Kemudian gurunya Ada perubahan Misalnya Mr. Pras Kemudian Miss Kemudian Miss Ita Yang roomnya kita kosongkan Subjeknya juga kita kosongkan saja Maka jadinya seperti ini Kita klik save Maka proses penyimpanan Nah ini berubah Tadinya kelas 5 Anas bin Malik Kemudian kelas 6 Lalu bagaimana untuk merubah Background ini Untuk merubah background ini Kita tinggal Select them ya Temanya Disini Kalau kita mau tema bawaan Atau template yang sudah ada Kita bisa klik ini Tinggal pilih Mau tema sport order dan yang lainnya Tapi bila kita mau merubah dengan foto Atau tema yang sudah kita siapkan Kita bisa klik upload foto Kita masukkan dari laptop kita Dari file-file kita Misalnya mau kita ubah seperti ini Nah bisa Oke Misalnya Nanti ini akan berubah Nah Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton